Shalom, puji Tuhan, Sudaraku kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga di hari ini. Marilah dengan sukacita iman, kita menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Sampai jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga. Dan sebelum kami beraktifitas, kami datang menghadap hadiratmu yang kudus. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan dan kami mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan di hari ini benar-benar boleh menolong kami untuk dapat menjalani kehidupan, melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku mari kita membaca bagian Alkitab dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56. Demikian firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, Akan datang hujan dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiuk, Kamu berkata, Hari akan panas terik dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai saman ini? Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan kita di hari ini menilai tanda-tanda saman. Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini berisi kritikan tajam yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Kalau kita melihat dalam Injil Matius 16 ayat 2 sampai 3, Lebih spesifik kecaman Yesus ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki. Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Mengapa? Karena mereka mengalami kebutuhan rohani sehingga tidak mau mengakui kehadiran Yesus. Harus diakui mereka memang pintar dan punya kesanggupan Untuk meneliti dan menilai dengan tepat gejala-gejala alam. Kapan akan hujan dan kapan hari akan panas terik. Mereka sangat ahli dalam mengartikan tanda-tanda alam. Namun sangat disayangkan mereka tidak dapat melihat tanda-tanda kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mereka disebut munafik karena kepura-puraan mereka. Sebenarnya mereka telah tahu kebenaran bahwa Mesias akan datang sesuai nubuat para nabi. Mereka pun telah melihat semua tanda mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan mereka telah mendengar semua pengajaran Yesus yang sempurna. Tetapi karena kedegilan hati mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak mau percaya kepada semua tanda mujizat yang mereka lihat. Dan mereka tidak mau menerima pengajarannya. Dan dengan terang-terangan mereka menolak kehadiran Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Belajar dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Agar kita memiliki kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan. Dan merasakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Apalagi kita hidup di saman yang terus mengalami perubahan dengan cepat. Kecerdasan intelektual memang sangat penting. Namun jangan kita mengabaikan kecerdasan rohani atau kecerdasan spiritual. Karena itu mintalah selalu hikmat Tuhan agar saudara mampu untuk memahami tanda-tanda perubahan zaman. Mintalah hikmat Tuhan agar saudara dapat mengetahui mana kehendak Tuhan dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah. Ingatlah bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan kita dapat menilai tanda-tanda zaman. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu bertahan untuk tetap hidup taat dan setia dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Kami diingatkan untuk memiliki kepekaan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami memohon hikmat Tuhan agar kami dapat membedakan yang baik dan benar. Kami dapat melihat perkembangan zaman ini, apa yang boleh kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Dan kiranya dalam tuntunan hikmat Tuhan kami dapat mempertahankan jati diri kami sebagai orang percaya. Kami tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak benar karena adanya perkembangan zaman yang sangat cepat. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan kuasa Tuhan agar supaya kami mampu untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami semua. Terpuji namamu Tuhan, kasihmu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, terima kasih atas kesediaan saudara-saudara mengikuti renungan harian keluarga dari Youtube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktifitas, rasakanlah selalu kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Dan karena itu jangan lupa untuk selalu berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.